Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat chip dimanapun berada? Semoga semuanya senantiasa sehat, tetap semangat dan berada dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa Sahabat-sahabat chip, kali ini Pak Guru Adi akan berbagi tutorial Cara menyimpan file word ke dalam bentuk format pdf tanpa menggunakan aplikasi tambahan Mengapa Pak Guru Adi membahas ini? Karena saat ini, guru biasanya dituntut untuk mengirim berkas melalui link dan harus dalam bentuk format pdf Nah, baiklah sahabat-sahabat chip dimanapun berada Sebelum lanjut, Pak Guru Adi mohon untuk meluangkan waktunya senant Bagi sahabat-sahabat chip agar menekan tombol like, subscribe, dan berkomentar pada kolom komentar Dan berkenan untuk membagikan video ini dengan menekan tombol share jika dirasa video ini bermanfaat Nah, karena menekan semua itu sifatnya gratis tanpa biaya apapun Nah, insya Allah, sahabat-sahabat chip semua yang telah meluangkan waktunya Senantiasa mendapatkan pahala karena telah membantu channel inspirasi pendidikan Akan berkembang di masa yang akan datang Nah, baiklah sahabat-sahabat chip, langsung saja kita masuk pada tutorialnya Langsung saja kita perhatikan Kali ini saya akan membuka satu file Dengan judul pengertian daur air Nah, caranya mudah sekali Sahabat-sahabat chip Nah, jika sahabat-sahabat chip telah melakukan pengetikan pada file word Ya, Pak Guru Adi contohkan Ini adalah contoh file yang sudah jadi Dan teman-teman diminta untuk menyerinkan file ini dalam bentuk pdf Tidak usah pusing Ya, karena Pak Guru Adi punya solusi Bagi teman-teman yang belum mendownload file tambahan Untuk meng-compare dari file word ke pdf Tidak usah risau, tidak usah pusing Karena caranya mudah sekali Cukup dengan menonton video ini sampai habis Nah, langsung saja Pak Guru Adi akan contohkan Kembali masuk pada file yang ada pada sudut kiri atas Silahkan di-klik Kemudian, silahkan pilih save us Nah, kemudian Silahkan Sahabat-sahabat chip pilih Dia menyimpannya di mana? Apakah di komputer atau at a place, one right, dan lain sebagainya Kali ini saya akan mencontohkan untuk menyimpan pada current folder yang baru saja Pak Guru Adi buka Nah, saya akan buka seperti ini Nama file-nya adalah pengertian daur air Kemudian, saya akan menyimpannya dalam bentuk file pdf Nah, perhatikan teman-teman, disini ada tulisan save us type Disini, yang tertulis adalah word document Otomatis, kalau teman-teman langsung saja save, maka file-nya akan tersimpan dalam bentuk word document Bukan dalam bentuk file pdf Maka, inilah fungsi daripada tanda panah ke bawah yang ada di pojok kanan dari save us type tersebut Silahkan teman-teman klik Dan disini ada beberapa opsi yang terlihat Nah, teman-teman, mungkin sudah melihat disini ada pdf Jadi, type-nya disini Disini ada type pdf Nah, silahkan klik saja type pdf ini Dan disini sudah otomatis terganti dari word document menjadi pdf Nah, kalau sudah seperti ini Silahkan teman-teman klik saja save Iya, kemudian kita akan melihat Kita masuk pada folder-nya Folder daur air Ya, disini sudah ada pengertian daur air Yang sudah berubah menjadi format pdf Nah, namun lagi-lagi Pak Uradi kembali membahas bahwa Ukuran file yang telah berubah ke dalam bentuk type pdf Ya, jelas Dia ukuran kb-nya Sangat besar dibandingkan dengan format aslinya Yang hanya 14 kb berubah menjadi 182 kb Nah, kita coba buka Apakah betul dalam bentuk format pdf Iya, teman-teman berhasil Itulah cara singkat Tanpa menggunakan aplikasi tambahan Jadi, teman-teman tidak usah pusing lagi Untuk mendownload file tambahan Untuk meng-compare file word ke dalam bentuk pdf Nah Demikianlah tutorial singkat Bagaimana cara mengubah file word ke dalam bentuk file pdf Yang biasanya kita diminta untuk mengirimkannya melalui link Jika ada berkas yang diperlukan oleh Dinas pendidikan atau teman-teman kita di tempat yang lain Oke, demikianlah tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman yang lain Jika ada yang membutuhkan Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Dan mudah-mudahan bisa memperlancar tugas-tugas kita Sebagai abdi negara Dengan tetap fokus pada tujuan utama kita adalah Mencerdaskan generasi-generasi anak-anak bangsa ini Demikianlah tutorial kali ini Lebih dan kurangnya mohon di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam channel inspirasi pendidikan